Kalau tetangga sebelah genjar luncukan MPV, lain halnya sama merek satu ini. Ya, di FSK baru saja meluncurkan SUV sekelas Honda CR-V dan Nissan X-Trail. Pemirsa, sekarang di samping saya adalah mobil DFSK Glory 580, mobil Cina, SUV Cina 7 penumpang. Kalau menurut saya sih desainnya oke, joss gandos meskipun mobil Cina loh ya. Yang setara dengan Honda CR-V sama X-Trail, sama-sama ruji penumpang. Desain dari depannya, grillnya sudah dilapiskan krom, di desain seakan-akan menyatu dengan lampu utama. Jangan khawatir, lampu utama sudah ada DRL-nya kalau siang hari menyala. Dan bawahnya ada apa ini ayo, kamu gak tau kan, ini fog lamp, lampu kabut. Desain depannya joss gandos, sekarang kita lihat. Kita lihat desain sampingnya. Kalau melihat desain dari samping, lekukan-lekukannya seksi banget. Seksi, SUV banget, sporty. Ini lihat, ada satu, dua, tiga. Ground skillernya paling tinggi di kelasnya. Sedangkan X-Trail hanya 210 dan CR-V 180. Peleknya, pakai pelek 17 inci. Ini varian paling tinggi, varian luxury. Veleknya ada warna dua. Biasanya disebut dual tone. Sepionya, Jack. Sepionya. Ini sudah elektrik. Kalau dipencet, mati, kondisi mesin mati. Cek, nutup sendiri. Ajaib, bukan sulap, bukan sihir. Nah, ini handle tangannya. Gak usah perlu kunci. Sudah ada tombol kiles. Kiles loh. Ah, tinggal dipencet. Buka. Tutup lagi. Gak perlu kunci. Semua roda dilengkapi dengan rem cakram. Yang mancep kalau ngerem. Mulai pilar A, pilar B, pilar C. Itu didesain menyempit ke belakang. Tapi di sini, di kursi belakang, penumpang masih bisa melihat suasana luar. Karena ada cendela yang kecil ini. Nah, tidak. Tidak ragu-ragu untuk melihat pemandangan di luar. Ada roof rack-nya. Jadi kalau kamu mau ngasih itu, apa namanya? Begasi di sini juga bisa. Sekarang kita lihat ke belakang. Tampilan belakangnya gimana? Bagian belakangnya sangat seksi sekali. Legukan-legukan garisnya semok kan? Tapi terlihat sporty. Mobil-mobil penumpang ini gak ngisih-ngisih. Nih, ada lapisan krumenya di sini. Lampunya kan menyipit ke tengah. Nah, ada 4 sensor parking. 1, 2, 3, 4. Ini bukan kategoris loh ya. Ini nyala loh ini. Ini lampunya ini, atas bawah ini nyala. Kalau di sini, dalam keadaan tertutup, yang berfungsi di sini. Kalau dibuka, nanti yang menyala di sini. Ini bisa digunakan untuk fungsi lampu hasad. Yang bawah ini. Kalau dibuka, mau coba. Saya coba ya. Nih, kan. Lampu hasadnya di sini kan. Tapi kalau saya buka, dia akan pindah. Bim, salah, Bim. Ya kan. Ini kalau kita dalam keadaan darurat, lampu hasad kan ada di bodi sini. Tidak kelihatan. Tapi, di FSK, merancangnya ada lampu tambahan di bawah. Kalau dia dalam keadaan darurat, tetap ada tandanya. Tretrot, tretrot, tretrot. Nah, kita aman. Sambil menerintan, atau lagi kempes. Ya kan. Untuk membuka ke Bekasi, masih standar. Tidak bisa pakai tombol yang ada di kunci. Tapi pakai tombol yang ada di bawah sini. Pintunya emang agak berat. Tapi begitu kebuka, Bekasinya lumayan luas. Hmm, kira-kira muat dua koper kabin. Terus di samping kanan sini, ada lampu, dan tempat yang kami kira power outlet. Tapi ternyata bukan. Permukaannya standar. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan dongkrak, serta perkakas lainnya yang tersimpan rapi. Nah, kalau mau bawa barang banyak, kursi baris ketiga ini bisa dilipat loh. Tarik tali ini. Nah, permukanya jadi rata dan luas. Eh, nggak cukup sampai di situ saja. Kalau masih luas, lagi, kursi baris kedua juga bisa dilipat loh. Supaya dapetin ruang yang lebih lega. Dan, caranya pakai tuas yang ada di sini. Tuh, wow, banget kan luasnya. Memang sih, kalau baris kedua ini kita lipat, nggak serata kayak di belakang. Tapi ya jos gandos. posisi duduknya bahannya terbuat dari kulit dengan jahitan yang sangat rapi. tapi ada yang beda ya dengan versi sebelumnya yang masih dipamerkan tahun lalu. Tidak ada elektrik pengatur ketinggiannya. Cuma ada brake landing doang. Dan maju-mundur, maju-mundur. ini headrest-nya bisa diatur, naik turun ke bawah. Posisi headroomnya masih lumayan lebar, masih lumayan tinggi ya. jadi nggak ngepas. Dan kalau mau, apa namanya, posisinya untuk setir, ini bisa naik, tapi manual. Terus, tidak ada yang membedakan dengan versi yang setir kiri. Setirnya kemarin saya suruh pindah ke sebelah kanan. Daspornya masih seperti ini. Head unitnya masih 10 in. Dan masih ada tambahan garnish model karbon. Tapi ini bukan karbon. Ini hanya plastik biasa. Yang paling saya suka adalah, di fitur head unit, itu ada, perekam kameranya. Untuk, kalau kita beraktifitas saat nyetir. Ini. Ini. Tapi kalau mau pakai ini, harus ada, masukin SD card dulu, baru bisa berfungsi. Dan untuk, konsol tengahnya, saya kira cukup lebar ya. Tapi enak ini, ada armrestnya. Tapi di balik itu semua, efisiensi pasti dibikirkan. Ini banyak storage-nya, buat nyimpen barang-barang di sini. Ini buat, ada hub-hub holder-nya. Ini bisa dicopot. Terus ini ada panel USB-nya, buat kalau kita nge-charge. Dan ini, ini yang saya suka ini. Ini untuk, apa namanya, parkir. Biasanya kan pakai, tuas gini kan, ngeluarin pin, ngeluarin tenaga. Ini nggak usah, tinggal cek-klik, cek-klik. Nah, sudah parkir. Oke, enak. Setirnya sudah dilapisin kulit, bahan kulit. Materialnya cukup oke. Sebelah kanan, ada tombol untuk mengatur audio. Oh, sorry, bukan sebelah kanan. Sebelah kiri, untuk kontrol tombol audio, buat terima handphone, biar nggak ribet. Dan sebelah kanan, ini ada, buat apa ya, quiz control. Tapi sayang, nggak ada pedal ship-nya. Kalau ada pedal ship-nya, wah, malah jos gandos. Ini apa ini? Oh, tombol lampu. Tombol lampu, ini yang membedakan. Biasanya di mobil-mobil, semacam dia ini, putarnya ke atas, tapi ini putarnya ke bawah, baru bisa nyala. Tos, 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 Tos. Nah, mematikannya ke atas. Ini ada tempat penyimpanan kartu, kanan-kiri sudah ada. Kita buka, ada apa? Wow, sudah ada kaca sama lampunya. Kalau kita mau ngaca ganteng apa nggak, sudah ada lampunya. Dan ini lampunya udah login, buat peterangan. Kalau misalnya kita mau nyari apa-apa. Ini apa ini? Kotak rahasia untuk menyimpan kacamata. Buat menyimpan duit juga bisa. Ini sunroofnya. Kalau mau buka, silahkan tekan aja ke kanan. Ini buat naik turunnya. Seat bednya sudah bisa di adjust, naik turun-naik turun. Sekarang saya mau pasang sabuk pengaman dulu. Mau nyobain gimana. Penasaran tau? Mundur dulu. Sudah ada kamera mundurnya. Kalau bunyi titit-titit, berarti belakang ada benda. Jangan ditabrak. Di sini kelihatan. Itu siapa yang ada di belakang saya? Tak mundur dulu. Jangan lupa ditekan. Tread. Nah. Nah. Iya. Eh, ada, ada. Gede, gede, gede. Aduh. Ada orang. Sampai bengok saya. Iya. Kita pengen tau gimana performanya. Wow, wow, wow. Ini mobil Zina loh ya. Ini mobil Zina tapi nyaman banget. Tak tarik ya. Wah, bisa muncul sendiri. Luar biasa. Tapi muncul tak kira. Nah, di situ ada semacam polis tidur. Oh, ini radis putarnya apa namanya? Nyaman ya. Cukup, cukup menekuk. Cuman hanya sekali puter aja bisa berbelok 180 derajat. Ini kalau sini sesuai dengan karakter jalan di Indonesia ini. Saya hanya satu kali aja. Nah, bisa berbelok. Coba kita tarik. Tapi ini belokannya sangat kecil. Saya harus Oh, cuma satu kali. Luar biasa. Nah, ini ada polis tidur. Kita ngetes gimana shockbacker-nya empuk apa enggak. Dengan kecepatan 10 km per jam. Wow. 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 Sangat empuk sekali. Jadi nyaman meskipun saya hanya satu orang ya. Apalagi kalau ada banyak orang di dalam. Cukup nyaman shockbacker-nya. sekelas mobil SUV. Tidak ada yang berbeda dengan versi yang masih setir kiri. Di sini ada apa namanya yang bolong ini. Sandroof. Nah, ini loh kalau maaf saya. Loh. Loh. Bisa dibuka. Duh, ya kan. Buka. Terus, saya tutup lagi. Ini sangat cocok sekali buat karakter pengguna SUV di Indonesia. Ini Glory DFSK Glory 580 CVT dengan mesin 1,5. Harga jualnya 308 juta. Ada beberapa varian untuk saat ini. Apa saja saya enggak apa nanti. Oh, ini. Ini saya tadi ditunjukkan sama sales-nya. Ada Glory 58018 Confort 5 percepatan itu harganya 245 900 terus Glory 580 1,5T Confort CVT harganya 282 dan Glory 580 1,5T Luxury 6 percepatan harganya 295 Oke kita coba-coba lagi sekarang saya pengen tahu kenyamanan di bangku belakangnya ada apa saja mari kita lihat kita parkir dulu ya ada cewek cakep tadi biasa mobil mewah kan mewah bagi mas kartiman loh ya ada cewek cakep siapa siapa tahu bisa ngikut oke kita parkir dulu jangan lupa kalau parkir kita pencet ini tuing ya kan kalau sudah lampunya nyala ini berarti sudah aman posisinya posisi parkir nah sekarang saya ke bangku belakang sekarang saya ada di baris kedua dudulnya sangat nyaman masih ada space buat kaki saya meskipun nantinya barisan belakang suruh geser ke depan paling segini masih nyaman headroomnya masih nyaman dan tinggi sekali dan ini sudah dilengkapi 3 headrest dan di konsol tengah ini ada pengaturan pengaturan AC tapi ini hanya kipas aja ya ini bisa diatur disini AC nya ada disini nih nah ini untuk penumpang belakang ini penumpang tengah dan ada power outlet nya 12 volt disini kalau mau ngecas ngecas perjalanan jauh tinggal colok disini ada apa ini ya rak nya juga disini dan ini datar ya meskipun ada gundukan sedikit kalau kita mau geser kesini tidak ada masalah tidak ada kesulitan apalagi duduk di tengah nah masih nyaman posisi kaki masih bisa di tengah ada penyimpanan barang taruh disini dan ada titik tiga sapok pengaman disini satu dua tiga sudah dilengkapi dengan isofik dan kalau dua penumpang ini bisa diturunkan jegrek berfungsi sebagai armrest dan ini untuk nyimpan apa namanya naruk minum kak boulder santai kan kayak bos oke kacanya waduh kacanya sudah bisa dibuka full ya kan dan tombol kacanya kalau malam ini menyala jadi kita tidak usah kesulitan buat mana ya ini kalau mau buka kaca karena ini ada lampunya lampunya nyala dan ada armrest yang cukup nyaman dan empuk disini sudah dilapisi dengan kulit dengan tekstur jahitan jahitan yang sangat rapi ini tekstur karbon cukup mewah bagi mobil Cina cup holdernya ada bisa menyimpan satu sekitar dua lah dua botol minuman dan disini juga ada storage nya juga buat menyimpan apa kayak naruk hp nah ya kan fusingnya banyak kita menuju ke belakang kalau mau pindah ke belakang tinggal dikeser aja tapi jangan lupa ini dibajukan dulu nah sekarang saya sudah ada di posisi baris penumpang ketiga di belakang sendiri disini cukup nyaman meskipun apa namanya kaki saya mepetin tapi masih ada space ini karena penumpangnya itu gak ada jadi agak dimajuin bisa terus ini ada handle tangannya setiap baris itu ada mulai baris pertama sampai baris ketiga itu ada kecuali di sopir yang gak ada handle tangannya dan ini pembagian zona kipasnya untuk AC ini buat penumpang baris kedua dan ini penumpang baris ketiga di baris ketiga juga ada dilengkapi dengan seatbelt dua titik ya penumpang kanan dan kiri dan setiap penumpang kanan dan kiri mempunyai cup holder untuk menaruh minuman terus headrest nya juga bisa diatur bisa di adjust naik turun dan ini yang paling nyaman headroom nya masih tinggi masih lebar meskipun kena ground jalan gak jedok-jedok gitu ya kan gak usah kerepotin penumpang depan soalnya sini ada tombol buat mendorong ke depan tinggal kita buka deh keluar oke keluar oke sub indo by broth3rmax